. Beginilah kondisi desa Totopo, kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo usai diterjang banjir dan tanah longsor pada minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022 lalu. Rumah warga Porat Poranda setelah diterjang banjir setinggi 2 meter lebih luapan sungai Tangkobu. Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Warga yang terdampak banjir mulai membersihkan rumah mereka. Mereka mengaku, tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di rumah. Karena saat kejadian air sungai begitu cepat masuk ke pemukiman warga, seluruh warga di desa Totopo bergegas menyelamatkan diri ke tempat yang paling tinggi. Banjir yang menerjang desa Totopo menyebabkan kerusakan rumah-rumah warga. Bahkan kini mereka tidak dapat beraktifitas, karena seluruh harta benda mereka rusak dan hanyut diterjang banjir setinggi 2 meter. Barang-barang sudah dikasih tinggal dalam rumah, kulkas, barang-barang elektronik samua, punya cuma pakaian di badan itu yang dibawa. Cuma itu saja yang dibawa. Terus sekarang harapannya bagaimana Pak? Ya, baru harapannya pemerintah lah. Kalau harapan kami masyarakat tolong diberanggir oleh pemerintah. Bagaimana cara pemerintah, memikirkan masyarakat yang ada di desa Totopo ini Pak. Kalau sekarang yang paling dibutuhkan apa Pak? Ya, kalau kita sekarang yang paling dibutuhkan itu ya makanan, pakaian, obat-obatan. Oh jadi pakaian-pakaian juga hanyut? Ya, pakaian ada yang hanyutnya, alat-alat rumah itu ada juga yang hanyut. Jaringan listrik dan jaringan telepon di desa Totopo saat itu mati. Namun pihak PLN mulai memperbaiki jaringan kabel listrik di desa itu. Sebelumnya wilayah kecamat Lato diterjang longsor dan banjir pada minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022, kemarin, dan menyebabkan desa Totopo terisolir karena jalan penghubung desa itu tertutup material longsor. Tebing bukit yang longsor menutup aliran sungai Tangkobu, menyebabkan air sungai meluap. Kepemukiman warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Dulohupa Aidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!